Jangan lupa untuk subscribe dan jika kalian suka kalian nyalakan loncengnya terima kasih Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini konten kita cukup lumayan menarik ya karena di konten saya yang lalu kita pernah membuat tutorial membeli token ini ya cipoxiband ya Nah ini dulu kita beli itu masih awal kali listing di trust wallet ya kalau enggak salah Oh enggak bukan awal listing di harga berapa kemarin dulu ya 0, berapa gitu lupa ya Kalau enggak salah kita beli cuma 200.000 nah kemudian kemarin saya cek itu sempat harganya enggak gila sih sempat kayak kayak error gitu ya sampai berapa ini nah gak jelas dulu kita pernah beli di sini terus kemudian kok udah bisa segini ya nyoba kita jual apakah harganya sesuai dengan nominal yang ada di trust wallet ini nyoba kita stop ya ini cara menjual token ini jipoxiband yang pertama kita harus buka pancake swap nah kemudian ntar bawah di ini ya dibalik di sini kemudian ini diganti dicari nah jipoxiband yang kita max nah jadinya 0,0,0,019 coba kita dihitung di kalkulator kita dapat berapa 0,0,0,0,019 harga BNB sekiranya kalau enggak salah 6 juta ya ya ternyata cuman 114.000 anjir ini penipuan ini untung belum kita stop ya guys ya jadi kebanyakan kebanyakan token-token kalau yang enggak jelas enggak jelas gitu itu gitu ya guys harganya itu nge-prank kadang bisa jadi langsung miliaran gitu ya guys ya langsung jadi sekian miliar contohnya kayak teman saya pernah pengalaman sebentar nah contohnya seperti koin ini ya guys ya kemarin yang namanya CFA koin fast alat ini pernah ngebuk ya ngebuk ini token nah coba kita lihat itu dapat 28 M apa enggak udah dapat untuk Lamborghini tuh guys ya ternyata waktu diswap cuman berapa gitu ya enggak jelas yang namanya token gak jelas seperti itu ya guys ya jadi kita coba di sini untuk jipoxiband ini apakah bisa dijualnya Pak kita cek di market cap ya untuk harganya sebenarnya berapa untuk jipoxiband ini karena ketika kita swap harganya berbeda banget ya guys ya kita cari jipox apakah ada nah ini ada guys harganya di market cap itu sekitar gimana liatnya ini 0,00005206 kita cek di sini apakah sama ini Pak kita ganti ke dollar dulu ya USD coba kita cek di sini harganya 0,00005206 kita cek di sini harganya 0,00005206 kita cek di sini harganya 0,00005206 harganya sama guys tapi kenapa ketika diswap harganya beda guys ya dapat 54 dollar 54 dollar kalau ke BNB itu berapa? BNB harganya berapa sih guys? coba kita ke Smart Chain harga BNB kita Rp 421,421 Rp 421 iya nah harga BNB Rp 421 coba kita kembalikan ke IDR disini Smart Chain Rp 6 juta nah tapi kenapa ketika diswap itu harganya berbeda guys ya ya Pak kita swap lagi jipox jipa ke BNB kita max kenapa kenapa dapatnya cuman 0,019 ya jadi dapatnya cuman segini ya ya Pak kita 0,019 itu 0,019 cuman Rp 114.000 anjir lah ini kok semakin gak jelas gini ya ya coba aja kita swap ya ini kita ganti 1 slip the Lorentz kita ganti 1% ya tidak cukup 1 pesen bisa gak ya gak bisa guys ternyata harus tetap 12% pakai 12% eh salah pakai 12% oke kita swap ya gak bisa guys mungkin karena apa ini guys ya masih gak bisa nah oke jadi ini ada yang mengganggu guys ya kenapa gak bisa ya gak bisa di swap ini guys hahaha aduh lucu gak bisa di swap nah oke ya guys ya jadi kalau gak bisa dijual misalnya kita pertamanya slip tolerance nya kita pakai 12% ya terus ketika kita swap ternyata muncul seperti ini nah ini artinya kita transaksi kan transaksi ini tidak akan berhasil baik karena pergerakan harga maupun biaya transfer coba tingkatkan toleransi slip anda ya jadi eh ini bisa kita artikan eh bahwa kita itu harus menaikkan slip tolerance nya juga ya jadi misalnya disini 12% coba kita ganti disini pakai 15% hidungannya kita rugi sekarang guys tapi gak apa-apa lah daripada kita berharap pada satu token ini yang gak pasti aja ada token yang pasti aja dipindahin aja kalau saya sih saran seperti itu sih kalau kalian kan tetep terserah pada kalian sendiri bagaimana enaknya oke 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 berhasil ya guys ya dan saldo udah masuk ke smart chain sudah masuk coba kita refresh nah udah jadi 492 ini tadi ada kalau disini cuma tertulis seperti ini masuk cuma 100 ribuan guys ya ya gak apa-apa lah ini cipa-cipa hilang jadi tinggal 4,2 oke terus kemudian ya seperti itulah mungkin semoga bisa bermanfaat asikstoken v2 tadi sudah saya jual karena saya gak mau berharap sama yang gak pasti-pasti oke terima kasih ya guys ya semoga membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh